Intro Membrol asik dan berisik Bersama londeng dan nyeri Lodeng Takus sengkap ku jatuh hati Hati ini selalu berwarna Buar naik hariku Hariku bersama Bersamamu waktu terhenti Tantiku berharap bawa dirimu Jadi realita cintaku Yeaaaah Selamat datang di Laoyer Lodeng dan nyeri show Dari tadi udah dibuka dari lagu siapa ya? Artis penonton baru ya? Itu artis yang baru aja menang AMI Awards Oh baru aja menang AMI, lagu ini ya? Bukan, ada lagu cinta keadaan Nama grupnya apa nih? 3 souls Oh ini 2 orang, 3 orang 3 orang Group ini keren banget Lo ngefans banget Parah Parah Hampir semua lagunya ya? Hampir semua Hampir semua lagunya Ya cuman emang Personil-personilnya aja agak Attitude-nya kurang Oh kurang ya? Yang ke 3 nya? Engga yang satu ada yang Anak-anak Depok lah pasti tau Oh Dia gengan Depok Dia famous banget di Depok Oke gitu ya Cuman emang dia terkenal banget Nah dia cuman dia satu-satunya yang attitude nya bagus Oh iya Sisanya enggak Yang 2 lagi anak mana nih? Yang 2 lagi ada Anak-anak sulut Sama jatim gitu Waduh ntar Ini bisa menggursuk Engga orang-orang sulut sama jatim sih bagus Cuman 2 orang ini doang nih Agak kurang aja remang Tadi lagunya judulnya Realita Realita cinta Ngomongin Realita Oh Realita doang Ngomongin Realita ya? Ini Peter Karena kita Dalam hidup ini kita harus menghadapi realita Oh gitu realita Kenyataan Kenyataan hidup Walaupun baik maupun buruk ya Walaupun baik ataupun buruk Tetep kenyataan hidup yang harus kita hadapi dan alami adalah Salah satunya Kematian Jangan ntar diajel kasih Oh iya iya Musiknya ya Hahaha Ya juga Kematian Kematian Ini masih berhubungan Di bulan-bulan Agustus Ada bukan Gak ada bukan ya Gak ada bukan ya Ya kan perjuangan Dulu kan Para pejuang Berjuang dan mati Gimana sih Ngomongnya yang sopan Gue takut gak sopan Ngomongnya Ya pokoknya gitu Para pejuang kita kan di bulan Agustus Di bulan Agustus Maksudnya cuma bulan Agustus Pokoknya Kita Suka atau tidak suka Mau atau tidak mau Kita akan menghadapi yang namanya Kematian Eh mayor Gak enak Gak enak Jadi Kematian mayor Jadi Pasti setiap orang tuh Setiap orang loh pasti Gue yakin Mengalami yang namanya Near death experience Hahaha Jelek ya Hahaha Jadi hari ini kita akan membahas Near death experience Iya iya Pengalaman-pengalaman Hampir mati Hampir mati Iya 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 Ada tuh Almost 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 dead Ya near kan near death Jadi Hari ini kita akan membahas itu Buat kalian semua yang punya cerita-cerita kayak gitu juga Share di kolom komen Yang paling menarik bisa kita ajak disini Kita ajak disini Buat ngobrol bareng Sama nanti akan dapet giveaway dari Three Souls Dari Three Souls Tenang aja Muk Muk Pokoknya tajir Three Souls Hahaha Jadi kita akan bercerita pengalaman hampir mati kita berdua Hampir mati kita berdua ya Gak kita berdua yang ngalamin sendiri-sendiri Iya 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 Misalnya gak bareng Gak bareng Ngapain mati bareng lu Ngapain mati bareng ya Hahaha Hahaha Tapi ini akan lebih seru dari episode-episode sebelumnya ya Dah pasti Kita kan bertumbuh Hahaha Bertumbuh Apa ya Hahaha Tapi karena masih dalam rangka 17 Agustus Enggak Hahaha Ini mau tetep usaha ya Karena minggu lalu kan kita udah seru-seru sama temen-temen tuh Iya ya Kita games Iya ya Kok iya ya Iya dong Hahaha Kok iya ya Iya dong Minggu kemarin ya Kita udah seru-seruan Kita udah seru-seruan bareng Karena ini masih luasal Menyambut 17 Agustus Dan hari ini Episode berikutnya Iya Hahaha Titik Hahaha Iya gue belum ngeh Hahaha Oke Dan pengalaman hampir mati Pengalaman hampir mati Yang pertama Oh gue dulu Yang pertama emang satu doang ya Masa lo berkali-kali Yang pertama gue dulu baru lo Iya Langsung aja kita denger We without Aduh susah emang gue sedisi Hahaha Susah 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 Tapi gak Kita ini sengaja temen-temen buat temen-temen I.O. atau temen-temen yang punya cara Iya Kita sengaja ini Awalnya kita dulu kayak gini Memang susah ngomong Nanti kita seiring berjalan waktu Kita akan nunjukin kualitas kita ya Sebagai MC ya Jadi kalo butuh itu Kita langsung ada nomor dibawah Buat MC MC ulang tahun Ulang tahun Ga mahal emang Ulang tahun gathering Sekitar harga kita tuh setara sama Becky to Mewu lah Waduh Hahaha Langsung Langsung Cerita pertama Near Death Experience by Peterson Laodeng Ni 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 Kenapa ya Hahaha Gue pikir lagu Oke Pengalaman gue Yang paling dan nih kalo temen-temen deket gue Atau temen-temen gue pasti tau lah Oh iya Gue ga tau nih Lu ga tau banget Lu karang deket tau gue Ini adalah pengalaman gue sangat-sangat legend Legend ya Ini ada di Korang Tempo juga sama Rambung Merah ya Hahaha Kalo dipijit maunya sampe kekelamin Biasanya gitu tuh Hahaha Kalo dipijit maunya sampe kekelamin Anjir Rambung Merah tuh masih ada ga? Beritanya jelek banget ya Dulu di kampung mulai banyak tuh Iya Gitu-gitu beritanya Nah di 2008 nih ceritanya nih ya 2008 Udah lulus Lulus SMA Oh masih kelas 2 SMP Kita lulus Anjing cua juga gue Hahaha Nah kan Gue lulus kan Juli Eh Juni lah Juni lulus Abis itu Gue ga langsung kuliah Gue kerja dulu Oh oke Nah abis itu ini kejadiannya di 2008 Desember 2008 Desember Nah jadi Itu kondisinya gue udah kerja lah Oke 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 Nah itu gue naik motor Oke Ibaratnya keseharian gue naik motor lah Iya Karena sekarang kan udah naik Ntar Raffidup kan Sekarang gue naik Delman Hahaha Nah terus abis itu Ini kejadiannya di tangal 24 malam 24 Desember malam Yang adalah itu adalah malam natal Malam natal ya Karena gue Kristen Oh Kristen Gue Kristen Jadi gue jarang ngerajan malam natal Hahaha Karena gue Kristen Jadi itu artinya malam natal kan Malam natal Nah kebiasaan orang-orang gereja adalah Eh orang-orang Kristen adalah Pergi ke gereja malam natal ibadah Bener Minggu pagi ibadah lagi Bener 17 tahun gue dateng ke gereja mulu Nah di umur 18 gue gak ngeri ya Hahaha Oh ini semacam hukuman dari Tuhan ya Hahaha Iya kayaknya ya Ketula lu Jadi ini juga pelajaran buat temen-temen nih Gak boleh gitu Hahaha Apa sih God first Ih Itu Totat totat Hahaha Lu bukan tagline lain ya Itu semuanya tuh Dari story Nah abis itu malam natal Hah Gue pergilah sama temen-temen gue Malam natal ini Gue nongkrong ke Ini sekitar jam berapa ya Sekitar jam berapa ya Kayaknya dari jam 6 Apa gue berangkat dari sore Gue lupa deh itu Oke Gue dari sore sampai malam Langsung Terus gue pergi sama temen-temen Ada temen sekolah tapi ada juga temen nongkrong lah Nah Abis itu Gue pulang baru sekitar jam 12-an Jam 1 gitu kali pagi Biasa kan nongkrong Nongkrong Soalnya kan gak ngapa-ngapain besoknya kan Ribur ribur Iya ribur Kan gereja tapi ya Bener Ya udah Gue pulang lah Tapi gue antar temen gue dulu Rumahnya di Cengkareng Lu antar temen lu dulu Dari nongkrong dimana nih Nongkrongnya di daerah mana Wuhh Kancol lah Wah Ada yang marah nih Sponsor Sponsor tolong dong Sponsor Nah Gue di Jadi rumah gue masih di Jakarta Timur Di Flander Oke Gue nongkrongnya di Ancol Gue lupa lah ketemuan dimana Ketemuan dimana sore Abis itu kita ke Ancol lah Biasalah ya Alay-alay anak muda ya Iya Ancol tuh Sering banget Nah abis dari Ancol Jampai jam 12 Palem Kayaknya jam 12-12an lah gue lupa Gue antar temen gue dulu Karena kan dia gak ada kendaran Jadi gue sih antar deh Rame-rame Dan ada beberapa anak-anak Orang anak-anak barat gitu loh Gue tebak nih cewek yang mau antar Cewek tapi ini temen gue Temen gue temen gue Gak mungkin cowo lu mau antar Lu orang yang paling mager Untuk mengantar temen Itu tapi kan setelah sekarang ini Dulu mah gue gila Wuhh Lanjut Gue baik banget Bullshit Lanjut Tapi kayaknya rame-rame kan Temen-temen gue juga pada di barat Oke Jadi kayak Convoy Beres Gue balik lah ke Jakarta Timur Yes Kan gue the king of nongkrong jaman dulu kan Iya Gue balik lah Sam Udah boleh ngantuk tuh Sekitar kisaran jam 2an berarti kan Gue pasang lah Lagu-lagu pake headset Masih pake headset Kabelnya gue pada bluetooth tuh Jadi gini Disclaimer For your information Peterson loading ini adalah siluman tidur Iya Oh iya benar Jadi dia Nempel dimanapun Ilang Bahkan gue ga nempel nih bisa Iya jadi kayak berdiri Atau sambil Duduk Itu bisa Ya mungkin ini dulu ya Intermesa sedikit Iya Jadi gue emang Gatau ya suka Gampang tidur lah Gampang tidur tuh kayaknya Mulai dari SMA Iya Kebiasaan Sekolah gue jauh kan Jadi gue lumayan Di perjalanan lumayan panjang waktunya Nah gue suka jadi gampang tidur Jadi gue bisa tidur sambil berdiri Di bus Iya Gue bisa tidur ya duduk Di bus udah pasti Duduk di kaca Di kelas tidur udah pasti Iya Bahkan ada satu kemampuan gue yang sangat-sangat-sangat amazing Ini Gue bisa tidur melek Tapi itu gue cuma bisa pas sekolah doang Itu pas sekolah tuh ya Tidur melek Jadi gue tidur melek gitu Terus gue pernah mimpi Gue kayak Gak bisa gitu Gak bisa gitu Gila ya Gila ya Gue ketuk meja Waduh gue langsung doangnya Eh kamu kenapa Eh nggak pak Ngapain lu Mimpi gue Gila siluman lu Nah itu pas gue SMA Nah sikit cerita Tadi kan balik lagi kesana Nah itu udah jam 2 Gue udah mulai ngantuk Sebenernya Gue tuh gak pernah jarang ada pas ngantuk Jadi gue dari sadar gitu Seger Langsung tidur Tidur biasa jadi Gak ada ngantuk tuh Iya Gitu loh Jadi gue kayak Gitu Nah Akhirnya perjalanan dari barat kan jauh Eh barat ke timur kan jauh Yes Dan gue naik motor tuh Akhirnya Gue sampai di daerah-daerah tebet Gue mulai ini Mulai agak sedikit ngantuk Gue telepon lah Gebetan gue waktu itu Waktu itu Bukan pacar Masih gebetan Eh emang gak pacarnya Emang gebetan itu Emang macam itu enggak Udah Cuma karena berisik Ini ada-ada gue jadi tau ceritanya Hahaha Mereka gak tau harusnya Oh iya Nah gara-gara itu Cuman berisik kan Berisik dibotor berisik 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 Angin-angin Nanti aja pas di rumah ya udah Gue matiin Udah Begitu gue matiin Jalan nya sekitar 50 meter Habis itu gue udah lupa tuh Itu kondisinya mau naik flyover tebet Itu udah ilang tuh ya Udah ilang gue Habis itu Udah ilang nih kan flyover Oh iya flyover tebet Iya Nah Ini Berarti dari versi gue dulu ya Nanti gue gak ceritanya Bener Habis itu sih gak ceritanya gue udah ilang lah Nah gue bangun-bangun Ih Kok gue di rumah sakit Tungguan kok Wah itu kan berarti 24 malam ya 25 subuh berarti 25 subuh Berarti besoknya Natal dong Natal Nah di otak gue kayak Mas gue bangun ih Kok gue bangun Di Dimana nih Gue di rumah sakit ya Terus gue kan Karena kebetulan gue di rumah sakitnya di Uki Uki Rumah sakit Uki yang ada Rumah sakit Kristen gitu Jadi ada pohon Natal Ada pohon Natal Ada ini lah Ini Natal semua lah Ini pas gue liat nih Kok Gue sadar nih rumah sakit Gue kayak Adik gue rese nih ngapain sih Masuk rumah sakit Natal Kok marah gitu Kok ngapain sih nih ribet banget Terus gue gini Yah disini tambalan Sini jahitan nih Ini bekas jahitan Oh iya bener Masih ada tuh ya Muka-muka ya dijahit Gak doang Tadi muka gue tuh Kira-kira Tadi Apa itu Ini Kesiram air panas kalo itu Air raksa Nah Habis itu udah nih gue bangun Gue pikir ngapain rumah sakit gue Adik gue rese Karena di otak gue tuh 25 kan 25 Gue ngomel Ngomel Kok disini ada tambalan Disini ada tambalan Gue ada jahitan gitu Akhirnya temen gue dateng Cowok Eh beramai-ramai lah Bertiga-berempat gitu Nah kebetulan Gue di tanggal 27 tuh Ada main sama dia Ada main ngeband lah Oke Tapi main Natal Jadi gue nanya sama dia Gue bilang Bob Gue bilang Bob Besok latihan ya Karena gue inget 26 latihan 26 latihan buat 27 Ya kan ini 25 kondisinya di otak gue Ya bener Gue lompok 26 besok latihan ya Dia bilang Latihan pale lu Acaranya ntar malem Berarti gue bangun di tanggal 27 Berarti itu bisa dikatakan Koma Gue koma 2 hari Koma 2 hari Gara-gara Ilang itu aja tuh ya Nah dan Amazingnya adalah Gue rasa tidur beneran Jadi pas gue bangun Bangun tidur Bukan bangun Anjir gue siuman Kaga Gue bangun Bukan bangun sakit gitu ya Dan gue gak merasa sakit sedikitpun Cuma ada tambalan Disitu ada tambalan Cuma gue gak merasa sakit Kan logikanya orang tidur Berarti pada hari itu nyokap bokap lu gak jadi seneng tuh ya Ya bangun lagi dia Bangun lagi Bagi-bagi nih warisan Nah gitu dong Enggak 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 Nah pas gue bangun Kayak 27 Gue kayak Lah serius nih Berarti gue udah koma 2 hari Nah logikanya Ketika lu ngantuk Atau ketiduran deh Lu nabrak atau nyinggol kan Uy Uy kebangun dong Bangun Nah gue tuh Singkat cerita gue nabrak Ini gue nyium trotoar nih Masa gue gak bangun Ilang aja gitu ya Jadi kan gue bangun tidur Ngerti gak lu Kayak misal lu Lu tidur di kamar lu Lu bangun Gitu gue rasanya Kayak gak ada apa-apa Ngeri banget deh Iya gitu Nah Tapi untungnya lu gak sadar lu kecelakaan Iya jadi gue gak ada trauma Gue gak ada rasa sakit Biasa aja kayak bangun tidur Iya bener-bener Cuman ada satu yang gue sedihkan Apa tuh Ilmu gue tidur melek itu udah gak ada Itu udah gak bisa Kayaknya disitu dia gondor Iya 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 Itu bener-bener near death experience loh Soalnya lu koma Koma itu Ya udah hampir mati Iya Cuman gue gak ada yang fase Ada orang bilang kan suka putih Putih Atau Ada orang Bapak-bapak Cahaya Gue tidur Literally tidur Makanya di otak lu yang begitu bangun Begitu bangun di otak gue 25 dong 24 tidur 25 bangun Gitu Gue udah gak sadar gitu Nah Kalau cerita di Sisi sesungguhnya Versi orang lain nih Jadi gue tuh Ngelewatin 2 flyover buat temen-temen Yang tau di jalan Tebet situ Yang mau ke arah BKT BKT Kan flyover banyak banget Flyover ada 2 Jadi gue tidur di flyover Tebet Dia turun masih jalan sekitar 100 meter Baru naik flyover ke Melayu Masih lurus lagi Terus dia baru underpass 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 Apa tuh namanya Kerumpung Nah gue tuh bisa lewat 2 Jadi bisa lewat underpass Bisa lewat kiri Nah cuman gue emang selalu belok kiri Reflek aja gitu Yaudah gue Pokoknya gue belok kiri itu Gue jatuh disitu Di belokan kiri itu Ada terotor Ada pohon gede Nah gue nabrak itu katanya Cuma kayak Orang-orang kata gitu ya Iya dan lu bayangin Eh gak ada orang-orang Jadi itu kan jam 3 pagi Lu bayangin Anjir Jam 3 pagi ya Terus terus Yaudah jam 3 pagi Dan akhirnya Apa namanya Yang namanya Yang namanya gue Yang namanya gue Yang namanya gue Yang namanya gue Tukang Ojuk dari sebelah sana Dia denger Dia denger Bunyi tabrakan lah Akhirnya baik banget sih Tukang Ojuk itu kalo yang nonton Ataupun mungkin itu Gue belum sempat bilang terima kasih Tapi terima kasih Apa namanya Gatau gak tau Gatau gue Gak jadi haru ya Nyakap gue juga lupa Kayaknya tuh gue haru-haru gitu Buat bapak-bapak yang Bapak yang ngolongin aku Bapak Terima kasih pak Oke Mungkin kalo bapak gak ada Bayangkan jika kamu pulang Ada bendera kuning di rumah Aduh Sekolahan gitu ya Terus akhirnya Bapak itu baik banget Handphone gue ada dua Sama sekali gak hilang Barang-barang gue gak ada yang hilang Ya motor gue aja hancur Cuma bener Dijagain sama bapak itu Terus dia sendiri yang Dia telfon-telfonin beberapa Kan gue ada siapa guru-guru Beberapa guru-guru Diteleponin Karena dia gak tau nama nyokap atau apa Jadi cuma tau Dia coba bu Wah ini diteleponin Terus akhirnya dia ke rumah gue Lihat KTP Dia ke rumah gue Jadi banyak gue tau gitu Dan gue langsung dibawain ke rumah sakit Gue gak tau sama temennya Kebetulan dia orang situ Katanya tinggal situ Jadi gue langsung dibawain ke Uki Dia ke rumah gue Bawanya gue langsung ke rumah sakit Karena gitu Gitu lah saya cerita Dan akhirnya gue bangkit Bangkit Serukan Oke Gitu kok Lumayan ya Tapi gak terlalu mencekam Kalo versi gue ya Gue tidur gitu loh Iya Coba Ya itu near death anjir Itu lo hampir mati Karena lo kecelakaan 25 subuh Bangun 27 Iya bener Itu bener-bener kecelakaan Iya sih bener Dan itu parah loh Kalo lo Kalo lo Berasa sakit Itu justru gak parah menurut gue Iya Maksudnya lo berasa sakit Aduh sakit Gitu loh Kalo ini lo ilang Lah kan belum tentu lo bangun Ngerti gak sih Iya bener-bener Oke-okean gue bangun tuh ya Iya Wah itu near death experience Dan emang bener Dokter gue bilang Kayak Karena tadi kan Kayak gue Dan biasa lah rumah sakit Indonesia Kalo belum ada yang bayar Deposit-deposit Di dimen dulu di OGD gue Jadi gue mungkin di dimen sekitar 2 setengah jam kali Jadi dokter bilang Udah di lalerin pada saat itu Waduh Kayak ikan cue Kirain bagi tikus Nah kata dokter Untung masih selamat Karena darah gue lumayan Di sini kan 2 kan Dari sini sampai sini Iya bener Dan 2 setengah jam gitu Iya 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 Itu gila sih Mungkin buat teman-teman Iya Bokak gue ngomel Gara-gara pas sampai Belum-belum ngapain gitu loh Bener-bener Sedangkan Urjen namanya juga UGD Ulit gawat darurat Iya kan ditangani dulu ya Iya gitu lah Ya mungkin Tapi itu 2008 Semoga di 2021 ini Semakin membaik ya Kinerja dari teman-teman Sudah lebih baik Lebih kesehatan Oke itu gue Kalo lu ada ga? Near death experience gue Iya apa tuh? Itu waktu itu Tepatnya Wah Lu ga kuat Aduh Itu kelas 2 atau kelas 3 SD Oh kecil Gue masih tinggal di Depok Timur Belum pindah ke Sawangan Belum pindah ke Penghasinan Depok Timur Depok Timur Gue Depok Timur Gue Depok banget Jadi waktu itu Tiba-tiba pada suatu hari Pulang sekolah Di dalam rumah Perut gue sakit banget Sakit seada-adanya Sakit Bener-bener sakit Yang gue ga bisa tahan Karena Nah Sakit perut sakit Bukan sakit yang mau Boker ya Bukan Tapi sakit aja sakit perut Sampai nyokap gue panik kan Bokap masih kerja waktu itu Panik Nyokap gue Kenapa kenapa Jadi ga berhenti-berhenti Sakit tuh ga berhenti-berhenti Sampai ditaruhin apa Air panas Blablabla gitu kan Tapi ga berhenti-berhenti Makin sakit Makin sakit Mungkin subuh juga deh Kalo ga salah ya Ga berhenti-berhenti tuh sakit Bokap kan udah pulang ya Yaudah yuk Coba bawa ke rumah sakit aja Oke Eh pertama bukan ke rumah sakit dulu Yang pertama Kita ke klinik-klinik gitu lah Klinik atau puskesmas gitu Kita dibawa Langsung dibilang Ini khusus buntu Oke Khusus buntu nih pak Tapi kita ga bisa nih nanganin disini Soalnya kan klinik-klinik gitu doang Biasa kan Masih ke Nah om klinik Hahahaha Ngga mau sih Hahahaha Pansata Berman Berman Wooo Bob Cipratan B**** Berman Oh itu yuk nanti ya Weee B**** Berman Leket bener tuh Terus, lanjut Lanjut ya Di klinik kan waktu itu Klinik gak mau masuk Bentar, dikati aja nih ya Udah, gue dibawa ke klinik kan Kliniknya gak memadai kan Gak bisa nih pak disini Udah klinik di depok lagi Udah klinik di depok lagi Akhirnya itu berarti tahun 2002 Jadi, iya kan masih Udah jadul banget ya Di, bawalah ke sebuah rumah sakit Yang terkenal di depok Gak usah gue sebutin lah Soalnya ini agak kurang aja Jadi, dibawa Gue udah kesakitan perut gue Bokap gue masuk, ini tolong Anak saya nih, diperiksa dulu Biasa tetep Yang kayak lu cerita tadi Birokrasinya jelek banget Iya pak, tapi harus deposit dulu, sedangkan gue udah teriak-teriak Sakitan, bapak harus deposit dulu Biar ini dimasukin Anaknya ke ruangan Biar diperiksa Kan gue lagi kesakitan ya, lu masukin aja dulu Bokap gue gak bawa duit Dimasukin, bokap gue keluar cari ATM, gitu loh Kan bisa Sampai bokap gue gebrak meja Digebrak sama dia Sampai anak gue kenapa-napa Lu orang pertama yang gue bunuh Ini suster Suster Lu orang pertama yang gue bunuh Akhirnya gue dimasukin Akhirnya iya dibolehin masuk Ya kan emang harusnya begitu kan Iya harusnya Kenapa sih lu takut banget ke Geri Birok gimana sih Udah abis itu Udah yang masuk nih Udah prosedurnya segala macem udah Iya Gue Langsung dokternya bilang Iya ini suster buntu Tanpa diperiksa Waduh Jatuhnya kayak dukun Lu periksa dulu bapak dokter Si muda tuh Iya Wah ini suster buntu Besok kita operasi Wih Gila Besok kita operasi Jadi gue udah Keluarga semua udah pada berdoa Apa Gue udah sampe puasa deng Udah puas operasi kan Sampe paginya Gue udah dibawa ke meja operasi Udah di meja operasi nih Oke Udah di meja operasi Gue udah ketawa-ketawa Udah seneng-seneng Ilang udah Udah gak sakit sedikitpun Udah di meja operasi nih Itu besoknya Udah ya Udah besoknya Gue udah di meja operasi nih Gue udah ketawa-ketawa Udah bercanda-bercanda Sama bokap kan Apa segala macem Kok udah biasa lagi nih anak saya dok Iya ya Coba periksa Periksa dulu Diperiksa lu tau gak Ampe Aduh ngomongnya gimana ya My dapur My lobang dapur Hahaha Bahasanya apa lagi Anus-anus Iya Lobang Anus Ampe dikobel Oh gitu Dikobel Di ceki-ceki Di ceki-ceki Mungkin dari situ ya Ngeceknya gue juga gak ngerti Iya Iya kan suruh telanjang gitu kan Ampe susernya Oh iya gitu Apaan tuh pilus Hahaha Emang kecil banget tapi Tapi sekarang Bantet Udah kan Udah gak kenapa-napa Gue gak kenapa-napa Pas dicek lagi Jadi Usut punya usut Kenapa gue sakit perut Nih Flashback jauh nih Pas di sekolah nih Di sekolah Kenapa nih Aku terus berlari Pas di sekolah Dulu kan jamannya Lu tau kan main Kelomang-kelomang gitu Keong-keongan Keong-keongan yang Ini Yang di pantai Tapi kan biasanya dijual di SD kan Yang sama rumah-rumahannya Apa segala macem Dulu kan mainan itu kan Beli Seribu dapet lima Gitu-gitu Kagak Jadi Waktu itu abis hujan Becek Air genangan di lapangan-lapangan gitu Kita balapan Balapan-kelomang itu Kita balapan-kelomang itu Jadi balapan-balapan Nah gue posisinya jongkok gini Jongkok lah ya Ini becekan Ya kan Jadi gue begini nih Ini Tangan gue kena becekan Ya kan Eh udah masuk Sekolah nih Masuk kelas Oh ya udah masuk Ambil kelomang Gue berdiri Apaan kok ada coklat tangan gue Bodohnya Gue pikir itu coklat Jadi Gue tanpa tendeng alih-alih Silahkan Gue jilat Jadi gue bersihin Gue pikir coklat Kan Maksudnya gue pikir Coklat dari mana Tiba-tiba bisa kesikut gue ya Maksudnya gue ga malar gitu loh Bodoh bener ya Jadi gue langsung gue jilat Gue bersihin Pakai lidah Kok rasanya tanah ya Tapi udah ilang Bek ilang aja gitu Masuk kelas Ga lama Baru satu mata pelajaran Bla 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 Dari puskesmas dateng Biasa kan Milo milo Bukan Biasa ada milo Ada bla 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 Yang ini minum obat cacing Oh Lah kan abis kena air becekan Dihantung obat cacing Ya perang Tauran di dalem Tauran disalkin nih Becekan Amma obat cacing Nah Mungkin obat cacingnya gue Pas masuk kaget juga Anjing Apaan kotor bener Pas masuk gini-gini juga Oh iya Obat cacing Pansi Jorok bener-nyorok nih Kayak BKT Emang udah ada Engga Engga Udah Jadi Gue baru ceritain Iya pak Iya pak Yeri tuh abis Abis ini Minum obat cacing di sekolah Soalnya Kalau ga salah Yeri abis Apa Gue waktu itu Basah ini bukan minum becekan Apa gitu lah Pokoknya abis minum obat cacing Yah baru Baru ketahuan Dokternya Dimaki sama bokap Lah iya Udah mau di belek menurut gue Itu udah di ruang operasi Lah tiba-tiba Dia main belek Terus digunting Usus buntu kan Guntul Terlalu dibuntu kan Gak ada ini Kan mesti digunting kan Dibersihin Lah kalo Jatuhnya malapraktek kan Malapraktek tiba-tiba Kaga bangun koma Segala macem Akhirnya Dokternya Dokternya Karena bokap gue juga lumayan Mempengaruh Tempramen Jadi Dokternya abis dimaki sama doa Jadi dibut Masakut Akhirnya dimaki doa Dokternya kagak ngelawan Dokternya gimana Dim aja Kalo ngelawan sih ilang berarti Dokternya Dim aja Ya udah akhirnya minta maaf Bla 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 segala macem Udah gue pulang Jadi keluarga gue juga Ngapain ya gue doa kemarin Ya ngapain gue doain kuota doa gue Sampe begadang maksudnya Kayak nyokap gue Ya kan panik ya Anaknya mau di belek Perutnya Iya bener Udah di meja operasi Literal di meja operasi Gue ketawa ketawa Udah telanjang bulat kan Pake jubah Operasi itu kan Gue ketawa ketawa pas Flashback Ternyata gue bisa minum obat cacing Berantem mau air becekan Aduh itu lah ya Hampir lu jadi korban mau praktek ya Iya berarti kita berdua sama Maksudnya Masing-masing sama-sama di rumah sakit Ada problemnya di rumah sakit Ya itu lah Tapi itu kan deman dulu ya Semoga sekarang udah Membaik ya Iya Semoga sekarang udah baik Tapi ya itu ya maksudnya Gua pun tadi Pernah ada pengalaman itu Hapur mati Sedangkan lu juga hampir di belek Hampir di operasi di belek Iya bener-bener Gitu Cukup berbahaya tapi ya Pada Pesan moralnya adalah Ya kita harus jaga kesehatan ya Ini apa sih pesan apa Intinya Ya kalo kalian punya pengalaman-pengalaman Kayak gitu juga Langsung tulis aja di komen Iya 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 Karena kita ga pernah tau kan Kayak gue kan emang Siap tuh ada yang lebih seru Cerita mau matinya Iya bener Atau mungkin cerita ketika Black outnya tadi Kalo gue kan ga ada apa-apa Gue sih kayak tidur gitu 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 Nah semoga ini bisa Berikan cana tawa juga buat kalian ya Tapi bisa berbagi juga Kalian bisa langsung ngobrol-ngobrol di bawah juga Betul Kita pasti akan bales ya Yes Oke temen-temen Sampai jumpa lagi di Lawyer Lawyer Show Minggu depan Iya Kemarin ga seru banget kita ya Kemarin ga seru banget main juga Nanti kita akan Yang gua niup api tuh Iya Niuup api Hahaha Si niup api tuh Niusain gua sendiri ya Hahaha Oke thank you Sampai bertemu lagi di kemudian hari Dan kalo kalian punya Masukan untuk bintang tamu Siapa yang mau kita ajak ngobrol Ataupun tema-tema menarik Boleh langsung komen di bawah ya Yes Nanti yang temanya paling menarik Agin kita bawain Dan juga kita kasih giveaway Dan sekali lagi Kita ga menerima kritik dan saran Karena kita udah pasti KERNET Yang kita terimanya lah Uang Hahaha Dan juga sponsor Kalo temen-temen yang menarik Ini masih kosong nih Gak ada Ini masih bisa taruh sini Ini kopi Masih bisa banyak kos kaki Koseki 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 Termos Terong 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 Sampai jumpa lagi Sempurna Sempurna Sampai jumpa lagi Sempurna Sampai jumpa lagi